Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita bertemu lagi ya di mata kuliah PKN pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan dan hari ini kita akan berbicara tentang politik dan strateginya begitu ya baik sebelumnya saya ucapkan dulu selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam dimanapun kalian berada para mahasiswa silakan bisa mengikuti materi kali ini dengan baik ya semoga nanti di akhir bisa dipahami dan harapan saya kalian tidak hanya terpaku pada materi ini saja jadi saya persilahkan untuk kesempatan yang seluas-luasnya kalian bisa mencari literatur yang lain barangkali di materi yang saya berikan pada kali ini dirasa kurang jelas atau kurang dipahami silakan mencari literatur sebanyak mungkin ya hingga kalian merasa paham hingga kalian merasa benar-benar mengerti materi ini sebenarnya membicarakan tentang apa gitu ya baik baik sebelumnya saya akan membagikan terlebih dahulu materi yang akan saya berikan baik ini adalah materi kita pada kesempatan kali ini ya saya beri judul politik dan strategi sesuai dengan di kontrak perkuliahan bahwa pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang politik dan strategi sudah pernah dengar ya politik itu apa kalau kata-kata politik itu sudah sering sekali saya rasa para mahasiswa sudah mendengar gitu ya tapi mari akan kita coba masuki sebenarnya politik itu apa dan strateginya bagaimana ini yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini yang pertama adalah tentang pengertian politik dan strategi nasional yang kedua kita akan berbicara tentang peran dan fungsi politik dan strategi nasional kemudian yang ketiga kita akan berbicara tentang kebijakan politik dan strategi nasional pra dan pasca kemerdekaan oke slide saya ini kali ini tidak banyak maka nanti silakan para mahasiswa bisa mengikuti dari awal sampai akhir semoga tidak terlalu lama gitu ya kita belajar sama-sama pengertian politik terlebih dahulu nih politik itu apa sih seperti yang kami tuliskan disini saya tuliskan bahwa secara etimologis politik itu berasal dari kata politeia gitu ya yang terdiri dari kata polis dan teia polis itu artinya kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri dan teia itu berarti urusan atau kalau kita simpulkan ya pengertian politik adalah bermacam-macam kegiatan yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem negara dan upaya-upaya dalam mewujudkan tujuan itu pengambilan keputusannya atau decision making mengenai seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan oke itu pengertian politik ini sudah berupa rangkuman dari berbagai ahli ya dan kalau kita berbicara mengenai politik ada beberapa hal yang memang seringkali kita dengarkan begitu yang terkait dengan politik itu sendiri oke saya tuliskan disini ada lima hal yang pertama tentang negara negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang ditaati oleh rakyatnya jadi di dalam negara itu ada pemimpin dan ada rakyat gitu ya kalau hanya salah satu saja kita belum bisa menyebut sebagai negara dan catatan berikutnya adalah negara ini adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan yang tertinggi gitu ya jadi kalau organisasinya masih kecil itu belum juga bisa disebut sebagai negara oke yang kedua hal yang terkait dengan politik adalah kekuasaan ya di berbagai wacana tentang politik kita mendengar tentang kekuasaan apa itu kekuasaan? kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginannya jadi seseorang atau kelompok yang bisa mempengaruhi orang lain atau kelompok lain itu ya sesuai dengan keinginannya atau sesuai dengan keinginan kelompoknya gitu itu disebut penguasa ini dia tentang kekuasaan yang ketiga pengambilan keputusan ini juga sering kali kita dengar di setiap wacana politik begitu pengambilan keputusan ini memang banyak dilaksanakan gitu ya pengambilan keputusan adalah aspek utama politik jadi politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum keputusan yang diambil menyangkut sektor publik dari suatu negara kemudian ada lagi kebijakan umum atau kita sering mendengar polisai gitu ya kebijakan merupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang atau kelompok politik dalam memilih tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut gitu ya jadi kalau tadi yang memiliki kekuasaan di suatu negara kemudian dia mengambil keputusan gitu ya keputusan yang diambilnya ini menjadi suatu kebijakan yang digunakan di negara yang ditempati atau tempat yang memimpin gitu dan yang melaksanakan kebijakannya adalah rakyat biasanya kita sebut sebagai rakyat gitu ya kemudian yang kelima kita juga sering mendengar tentang distribusi distribusi adalah pembagian dan pengalokasian nilai-nilai atau values dalam masyarakat disebut dengan distribusi itu karena seorang penguasa gitu ya seorang penguasa ini memiliki nilai-nilai atau value tatanan gitu ya yang nantinya akan diberikan kepada masyarakatnya supaya masyarakat ini terpengaruh dengan ajakannya gitu ya dan kemudian mengikuti kebijakan yang sudah dijadikan keputusan oleh sang penguasa kita berlanjut kepada strategi strategi ini kita juga mengenal ya sering mendengar gitu yang sebenarnya secara harfiah gitu strategi ini berasal dari kata strategia ya yang berarti the art of the general menurut Carl von Klozowicz di tahun 1780 sampai 1831 ya Carl ini memberikan pengertian strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan jadi di saat itu memang banyak sekali terjadi peperangan atau pertempuran gitu ya maka cara-cara yang digunakan untuk memenangkan peperangannya oleh Carl ini disebut dengan strategi namun seiring perkembangan zaman strategi itu tidak hanya melulu digunakan dalam peperangan saja gitu ya dan disini saya akhirnya menuliskan menyimpulkan bahwa strategi itu adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan strategi tidak hanya menjadi monopoli para jenderal atau bidang militer saja seperti tadi ya pengertian dari Carl di atas itu tadi tetapi telah meluas ke segala bidang kehidupan banyak hal ya yang akan kita lakukan biasanya perlu sekali kita atur untuk strategi-strategi pencapaiannya gitu ya dan ini kita lakukan untuk bisa menuju kepada kemenangan atau pencapaian tujuan betul ya gitu ya baik bagaimana dengan politik dan strategi nasional ini menjadi bahasan kita ya bahwa politik nasional adalah asas haluan usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan pembinaan ini di dalamnya adalah perencanaan pengembangan pemeliharaan dan pengendalian bagi mahasiswa sekalian yang memang belajar tentang ilmu manajemen saya kira mengenai pembinaan ini sudah seringkali kita dengarkan seringkali kita dapatkan begitu ya mengenai perencanaan pengembangan pemeliharaan dan pengendalian serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional jadi disini politik nasional ini memang berupa asas ada satu asasnya atau prinsipnya ada haluannya ada usahanya kemudian ada perencanaannya ada pengembangannya ada pemeliharaannya dan ada pengendaliannya jadi memang benar-benar ditata begitu sedemikian rupa sehingga apa yang dilakukan oleh para penguasa ini menjadi tujuan nasional begitu menjadi tujuan nasional di suatu negara yang tadi kita sudah bahas di depan ya negara kemudian apa itu strategi nasional strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional jadi politik nasional ini menetapkan tujuannya ya menetapkan tujuan nasionalnya itu akan seperti apa kemudian strategi nasional ini dilaksanakan atau dibuat begitu ya untuk melaksanakan politik nasional ini tadi agar bisa mencapai sasaran dan tujuan begitu ya semoga bisa dipahami oleh para mahasiswa sekalian bentuk pengaplikasian politik dan strategi nasional misalnya di Indonesia ya di negara kita ini yang pertama adalah otonomi daerah sesuai dengan undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang menjadi salah satu wujud politik dan strategi nasional secara teoritis telah memberikan dua bentuk otonomi kepada dua daerah yaitu otonomi terbatas bagi daerah provinsi dan otonomi yang luas bagi daerah kabupaten atau kota gitu ya nah di perbedaan undang-undang yang lama dengan yang baru kalau dalam undang-undang nomor 22 ini ya di undang-undang yang lama ini titik pandang kewenangannya dimulai dari pusat atau kita biasanya menyebut sebagai central government looking dari pusat kemudian diteruskan ke daerah gitu nah di undang-undang yang baru ini titik pandang kewenangannya dimulai dari daerah atau local government looking jadi setiap daerah ini punya kewenangan sendiri-sendiri sehingga disebut sebagai otonomi daerah gitu ya punya kewenangan sendiri-sendiri yang kemudian dilaporkan ke pusat begitu itu perbedaannya antara undang-undang yang lama dengan undang-undang yang baru kemudian pengaplikasian politik dan strategi nasional yang kedua adalah dalam bentuk kewenangan daerah berlakunya undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah kewenangan daerah mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan oke ya kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri kemudian pertahanan keamanan peradilan moneter dan fiskal agama serta kewenangan di bidang yang lain kemudian kewenangan bidang yang lain ini meliputi tentang kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro secara bentuk besar gitu ya dan bentuk dan susunan pemerintahan daerah ini yang masuk dalam kewenangan daerah gitu ini adalah bentuk aplikasi dari politik dan strategi nasional bagaimana dengan peran dan fungsi politik dan strategi nasional nah peran dan fungsinya ini kita mengenal ada di empat bidang yang saya tuliskan ya disana ada bidang politik itu sendiri kemudian ada bidang ekonomi ada juga di bidang sosial dan budaya dan yang keempat ada di bidang pertahanan dan keamanan jadi ada empat bidang kita buka satu persatu peran dan fungsi oke para mahasiswa pun masih bisa membuka literatur yang kemarin sudah sempat kami sharekan juga bahwa kalau di saya ini saya menggunakan buku dari Bapak Muhammad Junaidi ya Pak Junaidi ini memberikan penjelasan secara praktis yang saya rasa lebih mudah dipahami begitu oleh para mahasiswa ya baik untuk peran dan fungsi politik dan strategi nasional dapat nampak dari penerapan politik dan strategi yang ada dalam beberapa bidang nah bidang yang pertama adalah bidang politik oke penerapan politik dan strategi nasional di bidang politik yang pertama adalah upaya rekonsiliasi nasional dalam menyelesaikan masalah yang mendesak diatur dengan undang-undang ya kaitannya bahwa negara kita adalah juga negara hukum gitu ya maka setiap permasalahan terutama kalau di sini adalah yang mendesak gitu ya berkaitan dengan politik negara kita itu secara langsung diatur dan diselesaikan dalam undang-undang kemudian yang kedua memperkuat keberadaan dan kelangsungan negara Indonesia dengan bertumpu pada bineka tunggal ika serta tetap memelihara kesatuan dan persatuan bangsa sesuai dengan pembukaan undang-undang dasar 1945 yang ketiga penerapan politik dan strategi nasional di bidang politik ini adalah meningkatkan peran MPR dan lembaga tinggi negara lainnya dengan menegaskan fungsi wawenang dan tanggung jawab sesuai posisinya masing-masing yang keempat mengembangkan sistem politik nasional yang berkedudukan rakyat demokratis dan terbuka oke ya bagaimanapun caranya politik di negara kita itu masih menerapkan demokratisasi masih ingat ya bahwa negara kita itu adalah negara demokratis dan terbuka dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat gitu ya oke kemudian di bidang ekonomi penerapan politik dan strategi nasional ini dilakukan yang pertama mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan dengan prinsip persaingan yang sehat dan adil kemudian yang kedua mengelola kebijakan makro dan mikro ekonomi secara terkoordinasi dan sinergis yang ketiga mengembangkan perekonomian secara global sesuai dengan kemajuan IPTEC oke negara kita sudah masuk dalam era industrialisasi 4.0 sehingga di bidang ekonomi pun secara global Indonesia dalam peran dan fungsi politiknya ini juga mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang selanjutnya mengoptimalkan peran pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dan meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan kemanusiaan yang adil gitu ya itu di bidang ekonomi bagaimana caranya supaya pemerintah ini bisa membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat gitu di bidang yang ketiga ada bidang sosial budaya penerapan politik dan strategi nasional di bidang sosial dan budaya yang pertama adalah mengembangkan dan membina kebudayaan nasional bangsa Indonesia yang bersumber dari warisan budaya leluhur bangsa sangat banyak ya warisan leluhur bangsa Indonesia karena budayanya pun dari Sabang sampai Merauke itu kita sangat kaya sangat banyak gitu ya kemudian meningkatkan kualitas berbudaya masyarakat sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan Indonesia yang ketiga mengembangkan sikap kritis pada nilai-nilai budaya bagaimana ini caranya supaya generasi yang sekarang atau generasi yang akan datang itu tetap sadar berbudaya masih tetap bisa melestarikan budaya bangsa nah ini juga dilakukan oleh politik nasional kita dengan strategi-strategi nasionalnya ada peran dan fungsi yang diterapkan di sana gitu kemudian memberikan perlindungan dan penghargaan terhadap hak cipta bagi pelaku seni dan budaya kemudian merangsang perkembangan kesenian nasional ya ini upayanya supaya kesenian nasional ini terangkat begitu ya menjadi budayanya Indonesia yang memang dipercaya di mata dunia gitu kemudian menjalin persahabatan antarbangsa dan mengembangkan pariwisata dengan pendekatan sistem yang utuh terpadu interdisipliner dan partisipatoris artinya seluruh masyarakat itu diizinkan diperbolehkan untuk turut serta mengembangkan pariwisata kita gitu ya dengan peran dan fungsi campur tangan dari pemerintah begitu dan yang terakhir di bidang hankam atau pertahanan dan keamanan penerapan politik dan strategi nasional di bidang hankam itu dilakukan yang pertama dengan cara menata TNI sesuai paradigma baru kemudian mengembangkan kemampuan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang bertumpu pada kekuatan rakyat dengan TNI jadi ini ada rakyat dan TNI ini mulai sinergi tidak hanya dengan TNI tapi juga dengan kepolisian negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama mengenai mengembangkan kemampuan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta antara sinergitas TNI dan Polri begitu saya juga berharap kepada para mahasiswa untuk bisa ikut serta di dalamnya ikut andil di dalamnya supaya tidak dengan mudah terpengaruh isu-isu yang ada di luar sana sehingga bisa memecah belah atau istilahnya bisa jadi mengadu domba antara mahasiswa dan aparat gitu ya TNI maupun Polri di isu terakhir belakangan ini ternyata memang para mahasiswa seperti dibenturkan begitu ya dibenturkan dengan para aparat jadi ini harus benar-benar kritis disikapi oleh mahasiswa sebagai rakyat gitu ya sebagai penyuara rakyat gitu supaya kita tidak berbenturkan supaya kita tidak terlihat berbenturan begitu dengan aparat dengan kalau disini saya tuliskan dengan kekuatan rakyat yang lain seperti TNI dan Polri gitu oke ya beberapa aksi mahasiswa di Indonesia itu memang menunjukkan sedikit berbenturan begitu dengan para aparat kita oke ya semoga para mahasiswa kita tidak seperti itu tidak apa ya memberikan citra buruk gitu karena kita menyuarakan suara rakyat baik saya lanjutkan kemudian yang ketiga penerapan politik dan strategi nasional di bidang pertahanan dan keamanan dilakukan dengan meningkatkan profesionalisme TNI meningkatkan rasio kekuatan komponen utama serta mengembangkan kekuatan pertahanan keamanan negara kemudian yang keempat menuntaskan upaya memandirikan kepolisian negara Republik Indonesia dalam rangka pemisahan dari TNI secara bertahan dan berlanjut gitu ya dulu memang kita mendengar kesatuan antara TNI dan Polri gitu namun sekarang TNI dan Polisi atau Polri ini sudah menjadi organisasi atau lembaga negara atau kekuatan negara gitu yang memang sudah mandiri berdiri sendiri-sendiri oke baik ini dia peran dan fungsi politik dan strategi nasional di empat bidang bidang politik bidang ekonomi bidang sosial dan budaya serta bidang pertahanan dan keamanan selanjutnya kita berbicara tentang kebijakan politik dan strategi nasional pra dan pasca kemerdekaan oke ini saya sedikit salah ketik pasca kemerdekaan ya kaitannya penerapan politik dan strategi pra dan pasca kemerdekaan maka keberhasilan politik dan strategi nasional ini dituangkan dalam bentuk garis-garis besar haluan negara yang ditetapkan oleh MPR ketetapan MPR tentang garis-garis besar haluan negara itu menjadi landasan hukum bagi presiden untuk dijabarkan dalam rencana pembangunan 5 tahun baik kita akan mulai dari mulai tahun 1945 hingga 1965 pada tahun ini Indonesia menganut demokrasi terpimpin ya dengan sistem presidensil presidensil atau single eksekutif Presiden Soekarno menurut undang-undang 1945 adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dikala itu di bulan November 1945 sistem pemerintahan berubah menjadi semi presidensil atau disebut dengan double eksekutif nah disini Presiden Soekarno ini menjabat sebagai kepala negara sedangkan Sultan Syahrir sebagai kepala pemerintahan atau kita sebut pada saat itu adalah Perdana Menteri gitu nah beranjak nih ke tahun 1966 sampai dengan 1998 Presiden Soeharto diangkat menjadi Presiden oleh MPRS pada tahun 1966 dan lengser pada tahun 1998 selama 32 tahun kekuasaannya menggunakan GBHN sebagai acuan politik dan strategi nasional yang sudah disusun oleh MPR pemerintahan yang dipimpin sukses dalam memajukan ekonomi makro namun ekonomi mikro sangat lemah saat itu pembangunan cenderung berpusat di pemerintahan pusat ini yang terjadi di tahun 1966 dan hingga 1998 kita beranjak di tahun 1998 hingga sekarang atau saya masih tuliskan di era reformasi selama kurang lebih 6 tahun pada masa reformasi Indonesia ini masih menggunakan atau mengacu pada garis-garis besar haluan negara yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR era reformasi ditandai dengan lengsernya pemerintahan Presiden Suharto dan digantikan oleh Baharudin Yusuf Hagibi MPR dan DPR adalah pengawal segala kebijakan yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat atau orang banyak mengaspirasikan kepentingan masyarakat membuat undang-undang yang bertujuan menyejahterakan masyarakat luas dan menjaga kestabilan pemerintahan penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap seluruh lapisan masyarakat begitu ya dengan mencantumkan sasaran politik dan strategi nasional pada masing-masing bidang pada saat itu hingga terjadi pada saat ini oke oh ternyata slide saya sudah berakhir baik ini berarti ini berarti adalah slide materi terakhir ya di bahasan politik dan strategi ya saya harap para mahasiswa bisa memahami sedikit tentang materi kali ini begitu ya dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal jika ada sesuatu yang memang belum dipahami para mahasiswa bisa mencari literatur sebanyak mungkin ya untuk bisa lebih memahami tentang kajian kita pada kesempatan kali ini atau para mahasiswa juga bisa menghubungi langsung pada saya di nomor yang sudah tertera atau sudah saya berikan pada saat kontrak perkuliahan gitu ya oke kita bisa diskusi di waktu selanjutnya atau para mahasiswa yang menyaksikan di akun channel youtube saya juga bisa berkomentar di bawah ya dengan senang hati kritik dan saran yang membangun untuk kami ya bisa disampaikan sehingga kami bisa memperbaiki untuk pembelajaran pembelajaran selanjutnya begitu baik untuk kesempatan pada kali ini saya rasa saya cukupkan sekian ya semoga bisa mencerahkan apa itu tentang politik dan strategi nasional kita gitu dan jangan hanya berhenti belajar di sini tapi juga gunakan literatur sebanyak mungkin cari informasi sebanyak mungkin begitu untuk memperkaya khasanah pengetahuan para mahasiswa sekalian ya saya mohon maaf untuk tutur kata untuk perilaku yang kurang berkenan ya dan saya akhiri semoga bisa bermanfaat tetap jaga kesehatan dikala pandemi gitu dan tetap belajar dari rumah semoga bisa bermanfaat selamat pagi selamat siang dan selamat sore selamat malam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see ya jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya tunggu video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati